Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya masakan mama inang Kali ini saya mau masak pisang dan milo ya bunda Ini udah saya siapkan pisang Saya menggunakan pisang kepok yang udah matang seperti ini Banyaknya 10 biji ya Lalu ini ada 1 bungkus susu bubuk milo Nah disini langkah pertama Saya akan kupas terlebih dahulu si pisangnya ini Ini kita kupas semua sekalian Kita bersihkan serat-seratnya Untuk pisang gak harus pisang kepok juga Bisa diganti pisang lain ya Nah setelah pisang kita kupas Lalu pisang saya akan tipiskan Lalu ini akan saya tipiskan di atas tonan seperti ini Dan saya akan Tekan dengan piring aja Nah seperti ini gak perlu terlalu tipis-tipis Seperti ini aja Bisa dilihat Nah seperti ini Ini nanti gunanya Biar kalau kita bakar Cepat matangnya ya bund Nah ini udah saya tipiskan semua Saya sisihkan dulu pisang-pisangnya Dan saya akan siapkan Untuk bakar pisang-pisangnya ini ya Selanjutnya ini saya siapkan prepan Ukuran 24 cm ya Produk dari stainless jokware Ini saya panaskan dulu prepannya ini Keunggulan prepannya ini Pancinya itu tebal banget Anti gores Anti lengket bunda Dan manfaatnya juga penyak banget Bisa untuk Bakar pisang kayak gini Ini saya tambahkan margarin ya secukupnya Bisa juga untuk Bikin kue bolu Langsung kita panggang Kita masukkan adonan ke prepannya ini Bisa untuk bikin martabak Kita untuk numis Masak tumisan Masak sayur Pokoknya manfaatnya banyak banget bunda Ini kita lelehkan dulu Margarinnya Panas pennya Dan margarin kelihatan udah Meleleh Saya masukkan pisang yang udah kita Penyet tadi Kita masukkan Ini besar ya bunda Jadi muat banyak Prepennya Bakar 55 ya Seperti ini Kita bakar dengan api kecil aja Lalu Yang bagian atas Saya oles-oles Dengan margarin Karena ini tadi Untuk olesan Yang saya masukkan Di pennya Tidak terlalu banyak Jadi ini nanti Biar Merata Kebagian margarin Atasnya Saya oles Dengan margarin Seperti ini ya Kita tunggu Sampai sedikit kecoklatan Sampai matang sebelah Baru kita balik Tidak perlu Ditutup juga Kalau bunda mau nutup Juga bisa Karena prepennya ini Juga dilengkapi Tutup kacanya ya Biar pisang lebih sempurna Matangnya Saya akan tutup Seperti ini Nanti kelihatan Pinggirnya itu Sedikit kecoklatan ya Karena tutupnya ini Kaca Dan uapnya Bisa keluar dari rubang Jadi tidak akan Menetes Di pisangnya Nah ini Kelihatan Pinggirnya Sudah Mulai Kecoklatan Selanjutnya Si pisang Akan saya balik Kita balik Seperti ini Ini nanti Pisangnya matang Dengan sempurna Bunda Ini sebenarnya Muat Untuk 10 biji Tapi biar Selah-selah Ini matang Ikut panas Tidak berdempetan Saya renggangkan Seperti ini saja Bakarnya ya Lalu saya akan Bukh kembali Nah ini Pastinya pisang Sudah benar-benar matang Wow Aromanya Enak banget Nah kita Balik lagi Seperti ini ya Benar-benar matang Bisa disisihkan Bisa dilihat Matang dengan sempurna ya Atas bawah Kalau bunda Mau Lebih copat lagi Juga bisa ya Sekalian Dipiring saji Ini yang kita Masukkan terakhir Kurang sebentar Biar lebih copat lagi Saya bakar sebentar Nah ini bisa Sudah bisa disisihkan lagi Nah seterusnya Seperti ini ya bunda Cara bakar pisangnya Bakaran pisang yang pertama tadi Selagi masih panas Ini akan saya tambahkan Topping Bubuk milonya Dan saya akan tambahkan Kentau manis Seperti ini Biar tambah Mantap bunda Nah setelah dikasih Kentau manis Secukupnya Lalu Bubuk milonya tadi Saya akan buka Ini gak perlu diayak Biar kelihatan Bubuk serbuk Susu milonya Kita tabur-taburkan aja Jadi untuk Pelekatnya Susu kental manis tadi ya Duh Pokoknya Mantep banget Nah Satu saset Bisa Untuk Dua bakaran pisang ya Seperti ini Hasilnya bunda Ini cocok Untuk sarapan Atau camilan Yang Yang sangat mudah Caranya ya Sangat gampang Silahkan dicoba bunda Terima kasih Udah selalu nonton Video saya Jangan lupa Like dan subscribe Untuk ngikuti Resep saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax